Intro Sampu rasu, assalamualaikum Semoga disana dan disana Anda dan Andi semua dalam keadaan sehat Dalam episode ini dan 2 episode kedepan Kita akan membahas mengenai pendidikan era kolonial Ada sebuah anekdot mengenai Ken Angrob dan Cambridge University Dimana dalam anekdot tersebut disebutkan Bahwa Ken Angrob membunung Tunggul Ametung dan menjadi Raja Pertama Singosari Terjadi pada tahun 1222 Dimana 13 tahun sebelumnya Cambridge University berdiri Seandainya Ken Angrob diberi kesempatan maka dia akan kuliah di Cambridge University Walaupun dari sudut pandang lain Pada saat Cambridge University berdiri Ken Angrob berusia 27 tahun dan sudah cukup menimba ilmu Sehingga lebih pantas kalau Ken Angrob menjadi salah satu dosen di Cambridge University Mengingat Ken Angrob itu bukan orang tidak berpendidikan Bukan orang tanpa terampilan Karena sesuai dengan definisi pendidikan Maka Ken Angrob bisa dimasukkan ke dalam orang berpendidikan Kita tidak akan membahas mengenai Ken Angrob Pada episode ini dan dalam 2 episode ke depan Tapi kita akan lebih fokus membahas mengenai pendidikan era kolonial Sebetulnya kalau berbicara mengenai pendidikan Sebelum era kolonial di Nusantara ini sudah terselenggaran Bentuk-bentuk pendidikan Walaupun bentuk pendidikan tersebut masih berputar dari pendidikan keagamaan Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya pernah tercatat sebagai salah satu pusat pendidikan agama Buddha Sebagai bagian dari pusat pendidikan yang sejenis yang terlepas di Nalanga India Demikian pula pada saat Islam masuk ke Nusantara Pendidikan Islam, pendidikan di pesantren sudah tersebar di seluruh jadisi antara Nusantara Kemudian pada saat VOC datang ke Nusantara Dengan tujuan hanya untuk berdagang Tidak pernah terpikir sebelumnya untuk menyelenggarakan pendidikan Mereka hanya fokus untuk masalah komersial Mendirikan pusat-pusat perdagangan di darat Walaupun akhirnya Pusat-pusat perdagangan tersebut bergeser Menjadi pusat politik dan pusat teritorial Salah satunya disebabkan kenapa? Karena di banyak tempat Pengaruh Portugis, pengaruh Spanyol Sudah lebih dulu masuk Sehingga VOC untuk bisa memenangkan dagang Mencoba masuk dengan bahasa dan bentuk pendidikan agama Bagaimana setelah era VOC berakhir? Setelah era VOC berakhir Pendidikan di Nusantara ini dimulai setelah Van de Venter Seorang tokoh di negeri Belanda Seorang anggota dewan Entah bentuk dewan seperti apa Tapi disebutkan dia adalah seorang anggota dewan Mengusulkan tentang trilogi Van de Venter Atau lebih dikenal dengan politik etis Politik etis ini merupakan politik balas budi Pemerintah India Belanda terhadap negara jajahan Karena pada saat negara Belanda Dilanda kemiskinan Mereka memaksakan politik tanam paksa Di beberapa negara jajahannya Sehingga mereka menjadi negara yang kaya raya Isi politik etis itu sendiri adalah Berkaitan dengan masalah irigasi Berkaitan dengan masalah edukasi Dan berkaitan dengan masalah migrasi Yang akan kita bicarakan disini adalah Tentang masalah edukasi Gimana edukasi pada masa pemerintahan Belanda Pasca politik etis Dapat dibagi menjadi dua Yaitu pendidikan untuk non-peribumi Dan pendidikan untuk orang-orang peribumi Khusus untuk pendidikan peribumi Itu diselenggarakan pula dalam bahasa daerah Yang mempelajari bahasa Belanda Sedangkan untuk pendidikan non-peribumi Menggunakan bahasa Belanda Namun dalam pelaksanaannya Banyak penyimpanan dari Trilogi van der Venter tersebut Semisal Di dunia pendidikan Pendidikan yang seharusnya Ditujukan bagi seluruh rakyat Ternyata hanya bisa dinikmati oleh sebagian saja Yaitu golongan yang rat Atau golongan yang memiliki kemampuan finansial Semisal lain adalah Pendidikan setara SD Atau kalau untuk masyarakat peribumi Bernama HIKS Sedangkan untuk masyarakat Eropa Bernama KLS Itu memiliki pelaksanaan sama Yaitu 6 tahun Namun untuk jenjang berikutnya Untuk peribumi Itu dilaksanakan dalam waktu 6 tahun Sedangkan untuk orang-orang Eropa Hanya dilaksanakan dalam waktu 5 tahun Kemudian pula Pendidikan yang seyogianya Ditujukan untuk mencerdaskan Para pesertanya Ternyata hanya ditujukan untuk mendapatkan Tenaga kerja yang murah Terampil untuk kepentingan Pemerintah India, Belanda Itu saja untuk episode kali ini Kita akan berbicara lebih lanjut Mengenai pendidikan era kolonial Dalam 2 episode ke depan Terima kasih Jangan lupa Like, Comment, Subscribe, dan Share Sampo Rasul Terima kasih